Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Yayasan Kebun Anggung. Di tayangan kali ini saya akan menceritakan kisah perjalanan kami ke Kalimantan Barat, tepatnya ke Kota Darip. Ini adalah jalanan ke Kota Darip dari arah Ngabang, dan sekarang berada di perligaan, apabila belok kiri arah Senakin ke tempat Baut Kebun Anggung Nusantara Longkong. Kita lurus terus dan sebentar lagi kita sampai, sekitar 5 km lagi. Tujuan kita nanti bertunjuk ke Baut Kebun Anggung Nusantara Darip, yang mana berjarak sekitar 5 jam perjalanan dari Kota Pontianak. Kita sudah sampai di Kota Darip. Inilah suasana Kota Darip, kota yang masih sederhana dan belum banyak fasilitas. Kunjungan kami bertepatan dengan momen menjelang pemilu, sehingga banyak baliho para calon legislatif di sepanjang jalan. Doa kami siapapun yang terpilih dapat membawa kemajuan di Kota Darip ini. Darip merupakan daerah yang cukup subuh. Mayoritas penduduk berasal dari suku Dayak dan berprofesi sebagai petani. Kita sudah sampai di Baut Kebun Anggung Nusantara Darip. Saya masih ingat ketika beberapa tahun lalu, Baut ini berdiri. Dan saya bangga akan kemajuan dan prestasi yang sudah diraih, Sehingga Baut ini sekarang menjadi sekolah penggerak, sekolah unggulan, meskipun belum memiliki gedung sekolah. Baut ini juga mengajarkan nilai-nilai rohani sejak dini. Dimana tiap pagi anak-anak belajar merenungkan firman Tuhan, dan setiap jumat ada ibadah anak. Pembilan ayat 23, setiap orang yang mau ikut aku, Ia harus menyangkal dirinya, dan memikul salinnya setiap hari, dan ikut aku. Pembilan ayat 23, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, dan memikul salinnya setiap hari, dan ikut aku. Saya disambut oleh anak-anak di tempat ini, dan mereka bergantian memberikan salam sesuai pilihan masing-masing. Bisa langsung berbasis ke sana ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga berkesempatan mengenal cita-cita atau profesi mereka di masa depan. Saya berdoa agar kelak mereka menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Selain cerdas, juga memiliki karakter yang baik. Ada yang memilih jadi pengusaha, dokter, tentara, ataupun polisi. Sambil menunggu Pak Joko mendoakan mereka, yuk kita lihat apa saja profesi yang anak-anak di sini cita-citakan. Lihatannya ada yang punya bakat mengajar. Wow, dia ingin jadi guru. Sedangkan si cantik ini ingin berkecimpung di dunia kesehatan sebagai perawat. Ngomong-ngomong, apa saja sih profesi di dunia kesehatan? Belum lama ini, anak-anak berkunjung ke puskesmas darit dan mereka berkesempatan untuk mengenal layanan kesehatan di sana. Pertama, anak-anak diajak memeriksa golongan darah. Memberani semua lho, gak ada yang takut atau menangis. Memeriksa golongan darah di laboratorium puskesmas darit. Pinter, Brihani pinter ya. Gak sakit kan Brihani? Nah itu caranya, seperti ini anak-anak lihat caranya. Asik juga kan, jadi kalian juga bisa bercita-cita sebagai analis ya. Tugasnya seperti ini, ini juga melayani orang, melayani masyarakat. Nah ini sangat mulia pekerjaan, ini anak-anak. Kemudian, anak-anak diajak ke uang parmasi. Hmm, profesi apa ya yang akan ditemukan di sini? Selanjutnya, anak-anak ke uang poli gigi. Dan mereka juga belajar kesehatan gigi dan kulit. Eh, ada yang berani diperiksa juga lho. Satu, dua, tiga, stay. Nah, ini pak dokter yang akan memeriksa keluhan kita. Tiba saatnya, saya berpamitan dengan paut kebun anggur Nusantara Darimu. Apabila bapak, ibu, saudara-saudari terkasih rindu mendukung pelayanan kami, baik dalam doa maupun donasi, silakan bergabung bersama sahabat kebun anggur. Mohon dukungan terhadap channel Yayasan Kebun Anggur dengan subscribe dan share agar semakin banyak sekolah-sekolah berprestasi seperti paut di tempat ini. Selamat siang, bu. Selamat siang, pak Jokok. Selamat siang, pak Jokok. Selamat siang, anak-anak. Terima kasih, bu. Selamat siang, anak-anak. Selamat siang, anak-anak. Sampai jumpa. Tidak bersamanya. Terima kasih. Terima kasih.